Sementara itu seorang pencuri hewan ternak di Toraja Utara, Sulawesi Selatan nyaris tewas setelah tertangkap dan diamuk warga. Polisi langsung mengamankan HM yang menjadi sasaran emosi warga. Aksi HM terungkap saat berusaha menjual kerbau hasil curian. Pembeli kerbau yang kebetulan berada di pasar hewan bolu langsung mengejar HM dan berusaha kabur. Polisi berhasil meredam emosi warga dan menggelandang pelaku kemaposek rantepau. Barang bukti mobil pikap dan kerbau senilai 30 juta rupiah diamankan polisi.